Halo sahabat undik sah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan belajar cara penggunaan Jamboard. Tetapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu Jamboard? Jamboard adalah sebuah pepan virtual interaktif yang dikembangkan oleh Google. Layaknya sebuah pepan tulis konvensional, Jamboard dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran dengan beragam fitur yang tersedia. Jamboard juga dilengkapi dengan integrasi layanan Google Suite untuk memudahkan kolaborasi secara real-time. Nah, di sini kita akan membahas fitur ini secara lebih detail. Yuk kita simak sama-sama! Yang pertama, memulai dengan Jamboard dengan membuat Jam baru. Caranya, kita dapat mengakses tautan berikut ini. Lalu, kita dapat login dengan menggunakan akun Gmail. Dan pada halaman Google Jamboard, kita dapat memilih ikon berikut. Dan, kita akan diarahkan ke halaman pembuatan Jamboard. Dan untuk memulai membuat tulisan, kita dapat memilih pada bagian berikut. Ada banyak pilihan tipe tulisan yang disediakan, mulai dari pulpen, spidol, stabilo, bahkan kuas. Juga tersedia beberapa warna yang berbeda yang tentu saja dapat digunakan. Apabila kita ingin menghapus tulisan tersebut, kita dapat memilih ikon berikut dengan cara mengklik. Kemudian, menekan dan menggerakkan ke arah coretan yang ingin dihapus. Untuk membuat sticky note, kita dapat memilih bagian berikut. Kemudian, mengisi note yang ingin dibuat, lalu tekan simpan. Kita dapat memulai untuk membuat suatu tulisan, coretan, atau gambar. Dan apabila kita ingin memilih objek tersebut, kita dapat memilih tombol berikut. Menambahkan gambar Dan untuk menambahkan gambar, kita dapat memilih bagian berikut. Kemudian akan muncul notifikasi unggah file. Selanjutnya, kita dapat mengunggah file dari komputer, menurut URL, kamera, hasil penelusuran Google Photo, Google Drive, dan Foto Google. Selanjutnya, menambahkan objek. Dan untuk menambahkan objek, kita dapat memilih tombol berikut. Selanjutnya, terdapat beberapa objek yang dapat dibuat. Untuk melihatnya, kita dapat mengklik bagian berikut. Membuat kotak teks Dan untuk menambahkan kotak teks, kita dapat memilih tombol berikut. Kemudian, mengarahkannya pada frame. Selanjutnya, kita dapat mengisi isi dari kotak teks tersebut. Menggunakan laser untuk membantu dalam memberikan petunjuk kepada pembaca. Untuk menggunakan laser, kita dapat memilih tombol berikut. Kemudian, kita dapat langsung memulai menggunakan laser tersebut pada frame dengan cara mengklik dan drag. Untuk melakukan urungkan dan ulangi. Agar dapat mempermudah, kita untuk kembali ke hasil modifikasi sebelum atau sesudahnya. Untuk melakukan urungkan, dapat menekan tombol berikut. Atau, juga dapat memanfaatkan kombinasi tombol kontrol dan Z. Selanjutnya, untuk melakukan ulangi, dapat menekan tombol berikut. Atau, juga dapat memanfaatkan kombinasi tombol kontrol dan Z. Zoom Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Untuk melakukan zoom, kita dapat menekan tombol berikut. Mengganti latar belakang Untuk mengganti latar belakang frame, kita dapat memilih terapkan latar belakang. Selanjutnya, kita dapat memilih latar belakang yang sudah disediakan atau mengunggah latar belakang secara pribadi. Membuat frame baru sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk membuat frame baru, kita dapat menekan tombol berikut yang ada pada bagian berikut ini. Dan, maksimal dari frame yang dapat dibuat adalah sebanyak 20 frame. Untuk menghapus atau menduplikasi frame, kita dapat menekan tombol berikut yang ada pada bagian berikut ini. Klik tombol berikut pada frame yang ingin dihapus atau yang ingin diduplikasi. Lalu, pilih hapus untuk menghapus frame atau duplikasi untuk menduplikasi frame. Menyimpan frame sebagai gambar Kita dapat memilih frame yang akan diubah menjadi gambar dengan cara memilih di bagian berikut. Lanjut, untuk mengunduh frame sebagai gambar, dapat menekan tombol berikut, kemudian pilih simpan frame sebagai gambar. Untuk mengosongkan isi frame, kita dapat memilih hapus frame pada frame yang ingin dikosongkan. Integrasi jemboard dengan berbagi jemboard untuk saling berkontribusi. Kita dapat mengisi frame sesuai dengan kebutuhan. Jika frame sudah selesai dan siap untuk dibagikan, kita dapat memilih tombol bagikan. Lalu, akan muncul notifikasi terkait opsi membagikan. Selanjutnya, jika kita ingin membagikan hanya ke orang tertentu, kita dapat meng-inputkan alamat emailnya. Jika kita ingin membagikan link kepada pihak lain, kita dapat memilih saling link. Kita dapat mengganti hak akses dari link yang telah dibuat dengan ada dua pilihan yang tersedia, lihat saja, dan editor. Selanjutnya, integrasi dengan Google Meet untuk mempermudah interaksi pada saat menggunakan Google Meet. Caranya, kita dapat mengakses dan membuat room pada Google Meet pada tautan berikut ini. Lalu, jika sudah dalam room meeting, kita dapat memilih tombol berikut yang ada di pojok kanan bawah Google Meet. Kemudian, pilih papan tulis. Setelah itu, akan muncul notifikasi papan tulis. Jika kita sudah membuat jemboard sebelumnya, kita dapat memilih pilih dari drive. Tapi, jika kita belum membuat jemboard sebelumnya, kita dapat memilih mulai papan tulis baru. Selanjutnya, jika kita memilih pilih dari drive, maka kita akan diarahkan ke halaman pilih jem. Lalu, kita dapat memilih jemboard yang sesuai dan sudah dibuat sebelumnya. Dan jangan lupa untuk membagikan tautan agar member Meet dapat melihat apa yang dibuat di jemboard. Pada halaman Google Jamboard, kita dapat memilih tombol berikut pada jemboard yang ingin dihapus. Setelah itu, kita dapat memilih hapus. Selanjutnya, mendownload jem dalam bentuk PDF. Caranya, pada halaman Google Jamboard, kita dapat memilih tombol berikut pada jemboard yang ingin di-download. Setelah itu, kita dapat memilih ganti nama jem yang akan digunakan. Caranya, pada halaman Google Jamboard, kita dapat memilih tombol berikut pada jemboard yang ingin dirubah namanya. Setelah itu, kita dapat memilih ganti nama. Maka, akan muncul notifikasi terkait pergantian nama dan kita dapat memasukkan nama baru. Gimana nih teman-teman? Seru kan? Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti dengan mudah ya. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, dapat dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax